assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita pada sesi yang ke-10 rekan-rekan mahasiswa semuanya dan rekan-rekan yang berbahagia kita di pertemuan ke-10 akan membahas tentang pemikiran dan praktek politik muslim di era modern pada sesi ini ada beberapa bagian yang akan kita sampaikan dan sebelum saya lanjutkan semoga kondisi dekat-dekat semuanya dalam kondisi sehat walafiat tetap semangat untuk selalu belajar dan dan kita semua selalu berdoa semoga dilindungi oleh Allah SWT untuk selalu diberikan kesehatan kepada kita semua Oke langsung saja kita part langsung pada pemikiran politik muslim modern atau kotemporal nah apa yang melatar belakangnya adanya pemikiran dan praktek negaraan politik Islam di era modern setidaknya ada empat yang bisa kita catat ya yang kita dapatkan disini satu adanya kemunduran dan kerapuan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan melahirkan gerakan pembaruan dan pemurnian yang kedua adalah masuknya imperialisme barat ke dalam dunia Islam yang kemudian melahirkan penjajahan barat sehingga membangkitkan perlawanan Islam dan ketiga adalah keunggulan barat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi serta organisasi kemudian yang terakhir adalah stagnasi intelektual atau merasa merasa cukup dengan apa yang ada apa yang diwariskan oleh ulama-ulama sebelumnya merasa cukup dengan keilmuan yang telah dibukukan atau telah ada pada masa era sebelumnya sehingga terjadi stagnasi ini ke intelektual dan kekakuan ulama dalam memahami Islam dan dalam menghadapi dinamika modern ini adalah ke latar belakang adanya pemikiran dan praktek modern praktek politik ke negaraan Islam di era modern jadi ada empat yang ada keunggulan itu dunia Islam ada imperialisme barat ada keunggulan dunia barat dan ada stagnasi pengetahuan yang berikutnya adalah apa upaya apa yang dilakukan dalam menyikapi berbagai hal tadi maka kemudian terjadi usulan supaya terjadi berbagai pendekatan atau rasionalisasi ya dan rekonstruksi Islam dan pemikirannya supaya Islam itu supaya umat Islam itu tidak tertinggal dengan dunia barat supaya Islam itu tidak mengalami stagnasi dan semisalnya tadi Hai nah ini adalah Hai eh dari latar belakang dan upaya apa yang dilakukan sedangkan sedangkan pada periode ini terkenal beberapa tokoh yang menjadi tokoh pemikir politik muslim pada era kontemporer misalkan jamaluddin al-abwani kemudian muhammad abduh muhammad rasid rito ali abdul al-rasid hassan al-bana sayyat kutub al-mawdudi muhammad khusain haikal muhammad iqbal hassan al-aturwabi ismail al-faruki dan lain sebagainya nah ini adalah beberapa yang bisa saya catatkan di sini mungkin akan kita buka beberapa ya kita buka dari jamaluddin al-abwani jamaluddin al-abwani ini adalah tokoh ya bahkan pendiri pemikir politik muslim di era kontemporer pemikirannya apa sih pemikiran yang eh eh ya ungkapkan adalah adanya imbauan untuk kembali menggali ilmu dan filsafat dengan memperhatikan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dan untuk pembaruan pendidikan pada umumnya jadi ini adalah pemikiran yang dia bawa adalah supaya terjadi penggalian ilmu yang lebih mendalam karena pada era sebelumnya itu terjadi stagnasi ilmu pengetahuan tidak ada perkembangan di era ini jadi itu yang dipikir oleh al-abwani walaupun sebenarnya al-abwani tidak menampilkan modernisme intelektual jadi tidak menampilkan modernisme intelektual tetapi hanya sekedar himbuan itu ya himbuan untuk penggalian disiplin ilmu filsafat ilmu dan filsafat dengan jalan memperluas kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dan untuk pembaruan pendidikan pada umumnya yang itu tentunya akan diharapkan sangat mempengaruhi evolusi dan dinamika pemikiran serta sikap modernis Islam yang ada hingga sampai saat ini sedangkan tujuan dari pemikiran al-abwani ini atau himbuan tadi itu adalah untuk membebaskan penegara-negara muslim tadi itu terbebas dari cengkeraman kolonialisme barat jadi supaya terbebas dari kolonialisme barat Hai atau setidaknya mampu menentang ya penetrasi barat yang titik puncaknya itu pada abad ke-19 kemudian tujuan dari pemikiran al-abwani ini adalah untuk melepaskan diri dari dominasi barat untuk mencapai kemerdekaan spiritual kemerdekaan intelektual dan ekonomi di dunia timur ini gagasan dan apa itu tujuan pemikiran dari Jamaluddin al-abwani pemikiran yang berikutnya terkait tentang Jamaluddin al-abwani adalah al-abwani dia terkenal sebagai tokoh yang sangat kental dengan gerakan wahapi yang lebih komprehensif yang lebih lengket luang likopnya itu lebih luas dan dimensinya juga lebih luas di sana al-abwani ini berjuang dengan penuh semangat untuk membebaskan hati dan otak umat dari al-abwani terakhir dan al-abwani ini memang menekankan penggunaan akal jadi walaupun dia berjuang berjuang dengan gerakan wahabinya tetapi al-abwani itu juga menekankan penggunaan akal manusia agar lebih kebebas dan menolak konservatifisme dan peniruan pembabibuta terhadap barat western tanpa pikiran yang kritis yang jadi ini yang di apa namanya yang bisa kita ambil dari pemikiran Jamaluddin al-abwani yang berikutnya kita langsung ke Muhammad abduh Muhammad abduh ini tokoh yang kedua yang bisa kita lihat cek profilnya kita klik jadi singkat-singkat saja yang penting berikan-rekan semuanya bisa sedikit mengetahui nanti lebih mendalam teman-teman bisa mengeksplornya lebih jauh bisa memberi bisa mencari penjelasan yang lebih lebih rinci tentunya nah disini tugas saya hanya sekedar untuk memberikan pemanasan untuk sedikit memberikan warna kepada rekan-rekan semua atau kok yang modernis di bidang politik Islam adalah Muhammad abduh ini sangat terkenal sekali termasuk di Indonesia pemikiran pemikiran Muhammad abduh ini sangat terkenal ya jadi dia penikuti setia dari al-abwani dan dia ini adalah tokoh yang sangat mensistemasi atau mensistemasi itu-itu dari al-abwani ini tentang pembaruan pembaruan susu terutama dalam sosio pendidikan dunia Islam ya dari sisi dari sisi politik ya Muhammad abduh ini adalah menjadi titik yang sangat setia yang sangat ke bagus sekali ya dan pengaruhnya itu sangat besar tidak hanya di Mesir tetapi di beberapa belahan dan dunia termasuk di Indonesia dan dia disebut seskat disebut sebagai Bapak modernisme Islam nah kemudian pemikiran dari Muhammad abduh ada beberapa yang bisa kita cek yaitu Islam tidak mengakui segala bentuk kedaulatan agama atau negara itu yang seperti apa seharusnya itu tidak tidak menentukan bentuk yang yang ke yang di apa namanya yang diinginkan itu ya kuasa politik itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan integral konsultasi dan konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik ini adalah menjadi kekuasaan politik itu disana harus ada prinsip-prinsip dasar ada prinsip kebebasan ada ya prinsip konsultasi yuk konstitusi dan adanya sistem politik yang jelas tentunya disana nah ini adalah pemikiran dari alaf dari Muhammad abduh ya dan Muhammad abduh ini juga memiliki pemikiran dalam bidang bidang reformasi ya berreformasi bidang politik ya yang mendorong untuk tidak memisahkan agama dalam perkara politik ya di dalam hal ini mengembangkan teori musyawarah dan menurut dia ya musyawarah itu adalah sesuatu yang penting di dalam ajaran agama Islam tetapi bagaimana musyawarah itu dilakukan bagaimana praktek musyawarah itu dapat mencapai kesejahteraan teknisnya seperti apa itu diserahkan pada umat masing-masing gitu itu pemikiran dari Muhammad abduh ya yang berikutnya kita langsung cek saja ke tokoh yang berikutnya ke Muhammad Roshid Ridu Muhammad Roshid Ridu ini adalah murid dari Muhammad abduh dari surya ya jika jika laguan itu adalah pembeli ilham dari mazhab salaf dan Muhammad abduh itu adalah otaknya maka si Roset Ridho ini adalah jurubicara jurubicaranya dia eh eh secara umum ya pernyataan pernyataan apa namanya pernyataan bapak si alaf konitif pemberi ilham mudan abdu otaknya dan Raset Ridho itu sebagai jurubicara maka secara umum pernyataan itu bisa diterima ya memang sepanjang ia berkaitan tentang ejetiha dan fungsi akal dalam bidang teologi dan dan hukum itu akan tetapi jika dipilih dari perspektif teori politik maka sebenarnya dari Abdul Raset Ridho dan jamaludin alaf koni itu memiliki perspektif atau memiliki visi yang berbeda yang jauh gitu ya jika alaf koni itu adalah penentang utama pemerintahan despotik di dinastik dan pemilihan sistem politik kedemokrasi yang didukung rakyat abduh itu semenyokong bentuk diktator sekalipun yang menginginkan sebuah keadilan jadi ada perbedaan di sini yang berikutnya adalah Oh Roset Ridho itu sangat konservatif ya ia bercorak abad tengah dalam pandangan politiknya karena ia menginginkan kehidupan menghidupkan kembali kekholifahan atas dasar kehak kuraisnya lalu apa alesannya Ros alesannya dia mengutip sebuah hadis bahwa masalah kehak kholifahan itu selalu bersama suku kurais yang selama masih tertinggal dua orang manusia yang sudah tentu ini sangat sulit untuk memahami mengapa seorang software Roset Ridho yang bertahun-tahun mengeluti Alquran bisa berpendirian itu sangat konservatif dan begitu jauh dari ideal murah Alquran ini adalah pemikiran dari Roset Muhammad Roset Ridho ini saya gambarkan disini perbedaan-perbedaannya nah ini adalah sekilas saja kemudian kita ke Ali Abdul al-Rozik ada satu disini itu penolakan atas dasar-dasar pemerintahan Islam atau ketetapan Islam mengenai bentuk pemerintahan tertentu ini adalah pendapatnya Ali Abdul al-Rozik yang berikutnya yang ini Muhammad Iqbal ini adalah salah seorang pemikir dan penyair muslim ya sebelum sebelum Perang Dunia II nah dia merupakan penentang keras terhadap dipustik dan Iqbal ini juga sangat ya kritis ya terhadap demokrasi barat ya sangat keras terhadap demokrasi barat tetapi kritisnya Iqbal itu bukan berarti kemudian menolak sistem ada dari barat itu semuanya ia mengkritik ia demokrasi ke barat itu karena sistem itu banyak menutupi apa namanya menutupi eksploitasi disamping sebagai senjata bagi sistem imperialisme dan kapitalisme di di berarti rupa nah menurut tokoh Iqbal ini bahwa demokrasi itu perlu ditelak ah secara mendalam sebab ketiga pemikiran muslim tadi alafoni abduh dan rita itu tidak menjelaskan tentang persoalan penting ini ya maka Iqbal itu tidak menurut demokrasi itu sendiri dalam konteks Iqbal itu membeli demokrasi demokrasi ya menurut dia adalah salah satu aspek terpenting di dalam ajaran ajaran atau sesuatu yang penting di dalam Islam sebagai suatu cita-cita politik yang berikutnya adalah dia kemudian mengkritisi itu bahwa dia kemudian mengamati bahwa ketika di dalam demokrasi Islam itu hanya bertahan menurut dia itu hanya 30 tahun kemudian menghilang bersama berikutnya dengan ekspansi politik kaum muslimin jadi menurut tokoh ini tokoh Iqbal itu demokrasi yang di dalam Islam itu hanya bertahan 30 tahun periode 30 tahun itu adalah periode seharus hidung yaitu 632-661 periode seharus hidung yaitu periode ini dia berdasarkan bercorak demokratik jadi di masa al-rasidun itu bercorak demokratik dari periode ini kemudian umat Islam itu bisa dijadikan contoh untuk kepentingan reformasi sistem politik dan pembangunan kembali sistem asosial masyarakatnya kemudian ada dua prinsip teori politik Iqbal yang sangat relevan untuk dijadikan dasar politik yang pertama bahwa hukum Allah adalah hukum yang tertinggi otoritas ya kecuali sebagai penafsir hukum tidak punya tempat dalam struktur sosial Islam Islam ya tentunya tidak menyukai otoritas perurangan selain itu ada dua jadi hukum Allah dan hukum yang tinggi dalam hal ini ada beberapa hal yang dia kecualikan yaitu sebagai penafsir hukum karena disitu ada 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 tempat tersendiri ada syarat tersendiri kemudian yang berikutnya adalah persamaan mutlak seluruh anggota komunitas prinsip persamaan antara seluruh orang yang beriman ini artinya prinsip ke prinsip persamaan di bidang hukum kemudian pada selama dia beriman itu di dengan teori ini itu sama lihatnya sama di depan secara politik itu sama gitu secara hukum negara itu sama memiliki hak yang sama memiliki apa namanya persamaan yang sama antara satu dengan yang lainnya hak dan lain sebagainya itu sama begitu kemudian yang berikutnya demokrasi sebagai peng menurut dia menurut Iqbal ini adalah sebagai pengejauhan tahan Tauhid sebagai gagasan kerja dalam bingkai kehidupan fosio politik yang kaum muslimin ya Iqbal dalam hal ini mengkritik kerasa demokrasi barat yang belum ada nilai-nilai sepi situanya jadi Iqbal itu mengatakan bahwa demokrasi ya demokrasi itu itu tentunya sesuatu yang penting ya tetapi demokrasi yang diterapkan itu harus sesuai juga nilai-nilai spiritual ya tentunya spiritual di dalam ajaran agama Islam jadi demokrasi yang ada di barat itu menurut Iqbal ada titik lemahnya dimana titik lemahnya titik lemahnya adalah tidak dikonsultasi tidak dikonsultasikan atau bahkan menghilangkan nilai-nilai spiritual disana ya maka menurut Iqbal bahwa demokrasi itu harus ada nilai-nilai ketawakan disana ada nilai-nilai ideal ya di dalam ruang dan waktunya maka disini umat Islam secara sadar dan kreatif perlu membangun kembali tatanan sosiopolitiknya sehingga dapat mencapai sebuah demokrasi spiritual di bumi ini dengan baik ya oleh karena itu menurut Iqbal yang perlu kembali menata tatanan kehidupan sosial dibawah ke cahaya prinsip-prinsip yang tertinggi tadi yaitu tawhid dan klung konklusif serta berkembang secara evolutif menuju demokrasi yang seperti Tunggal yang bertitik tolak dari tujuan terakhir dari Islam nah inilah yang menjadi gagasan dari Iqbal dan juga sekaligus kelemahan menurut Iqbal yaitu dimana demokrasi barat itu tidak ada sisi-sisi spiritualnya ini adalah pemikiran dari Muhammad Iqbal kemudian kita tutup untuk tokoh dan pemikirannya teman-teman nanti bisa mengeksplor bisa mencari lagi dan mencari lagi karena banyak tokoh di bidang tentang tokoh pemikiran tokoh politik mood tokoh politik Islam di era kontemporer atau modern nah gerakan yang ada itu salah satunya adalah gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 ya corak dari gerakan ini adalah kepuritan radikal kaku dan sangat sederhana sekali kemudian ketujuan dari gerakan ini adalah mengembalikan kesadaran Tauhid di kalangan umat Islam dan yang terakhir adalah Wahabi ini perlu kita tatap memang kurang berkontribusi dalam teori politik kemudian cenderung anti-intelektual di begitu ya jadi karena dia kurang karena dia kenapa kurang berkontribusi karena dia sangat kelas sangat apa namanya ya sangat beraku dan sederhana sehingga anti-intelektual pemikiran yang diterima di Saudi dan menghasilkan hanya menghasilkan politik dinasti jadi gerakan yang muncul salah satu gerakan yang muncul pada era ini adalah Wahabi ini dianggap kurang apa namanya kurang-kurang berkontribusi begitu ya dan saya kira banyak gerakan-gerakan lain yang muncul yang mungkin belum bisa saya jelaskan di sini semoga nanti bisa ke menjadi penyemangat teman-teman mahasiswa khususnya rekan-rekan semuanya untuk bisa mencari dan mencari lagi gerakan apa yang muncul pada masa praktek politik ya praktek negaraan politik Islam di era contemporary saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di te materi dari pertemuan ke-10 semoga yang sedikit ini bisa membantu pemahaman kita bisa membaik menambah khasana pengetahuan kita kepada kita semua jika ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih jika sudah menonton sudah menonton sudah menonton video ini dengan sebaik-baiknya semoga tetap semangat sehat selalu terima kasih Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!